Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum ini channel ini, ada baiknya teman-teman channel setangan seberasi dan saja kecehatan. Terus kita tuncel ini di rumah saja ya, berita datang dari produk gadget ternama atau gawet ternama yaitu adalah Apple. Dilansir dari berita online dari suara.com, hadati kamera iPhone bisa rusak terkena getaran sepeda motor. Penjelasannya yaitu, belum lama berselang Apple menerbitkan dokumen yang memperingatkan para pengguna iPhone bahwa kamera di perangkat mereka bisa rusak oleh frekuensi getaran tertentu. Antarlahnya dihasilkan mesin sepeda motor berdaya tinggi. Lensa kamera iPhone dengan Optical Image Stabilization atau OIS atau Closet Loop Autofocus atau AF rentan terhadap kerusakan ini. Karena giroskop atau sensor magnetik berguna membantu mengkompensasi gerakan dan getaran saat mengambil foto atau video. Dengan makin tingginya frekuensi gerak atau getar, maka stabilisator bisa gagal beroperasi. Meski dalam dokumen itu dijelaskan sistem OIS dan AF Loop pada iPhone dirancang miliki ketahanan atau durabilitas. Namun sepertinya halnya perangkat elektronik lainnya, paparan langsung jangka pandang terhadap getaran amplitude tinggi dalam rentan frekuensi tertentu mampu menurunkan kinerja sistem dan masuk melibatkan penurunan kualitas gambar untuk foto dan video. Disarankan untuk menghindarkan iPhone dari getaran amplitude tinggi secara terus menerus. Tulis dokumen itu dikutip dari Mac Rumors. Karena risiko ini, Apple menyarankan agar pengguna tidak memasak iPhone langsung ke sasis atau setang sepeda motor. Pasalnya dikhawatirkan perangkat akan menerima getaran langsung dari motor. Apple merekomendasikan agar pengguna memasang perangkat mereka ke perangkat yang menghasilkan getaran rendah seperti moped dan skuter listrik. Atau setidaknya menggunakan perangkat pendukung seperti peredam getaran untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan. Tidak jelas apakah ada alasan khusus mengapa Apple memposting dokumen itu. Tetapi ada sejumlah laporan di forum diskusi terkait kerusakan yang disebabkan kondisi itu. Termasuk kondisi yang dihasilkan sepeda gunung. Apple sebelumnya telah memperingatkan bahwa OIS dan sistem AF Loop tertutup juga bisa mengalami gawat magnetik yang menurutkan kinerja kamera saat digunakan dengan aksesori iPhone tertentu. Meskipun masalah terkait, magnet cenderung bersifat sementara dan bisa data sedang melepas aksesori. Model yang kemungkinan akan mengalami kerusakan kamera adalah model iPhone 7 dan seterusnya. Juga iPhone 6 Plus dan iPhone 6S Plus yang memiliki OIS atau AF Loop tertutup dan berpotensi terpengaruh. Nah, kita ada adalah berita yang datang dari produk ternama atau gawet ternama atau gadget ternama yang dilansir dari suara.com yaitu Hati-hati, kamera iPhone besar rusak terkena getaran sepeda motor. Nah, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aturkan tombol loncengnya. Agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.